Intro Televisi politik 2014 Menurut teorinya Harus ada televisi publik seperti TVRI Betul Itu televisi publik bukan ya? Harusnya begitu Tapi saya kira sejauh ini masih belum mencerminkan secara total ya Konsep tentang televisi publik begitu Kalau di negara lain bagaimana pasti peneliti seperti Anda melihat negara lain Jangan Amerika atau Jerman tapi yang negara berkembang atau negara tetangga Apa memang dimana-mana itu televisi menjadi permainan oligarchi, penguasa? Ya memang ada kondisi semacam itu dimungkinkan kalau saja hukumnya memang memberi keleluasaan Problemnya di kita itu memang hukumnya memang ada banyak lubang-lubang yang membuat kemudian akhirnya memang terjadi oligarki seperti sekarang Tapi kalau kita bicara dalam konteks misalnya Eropa Saya kira oligarki semacam ini tidak terlalu separah seperti di Indonesia Dan saya kira juga misalnya negara-negara di Eropa punya tradisi panjang terkait dengan public service broadcasting Artinya inilah satu televisi yang kemudian bisa menampilkan banyak sekali mata acara yang tidak komersil Tetapi sangat penting untuk kepentingan masyarakatnya, bangsanya seperti itu Sehingga lalu kemudian kita juga bisa menemukan banyak sekali hiburan-hiburan sehat Dengan saya mengatakan begitu artinya bahwa ada banyak sekali di sini hiburan yang tidak sehat Tadi kita sudah menyinggung televisi tentunya terus media cetak, online Kalau radio bagaimana sekarang radio? Nah radio saya kira masih punya potensi besar begitu Dan saya sendiri kebetulan pernah melakukan penelitian khusus terkait dengan radio komunitas Jadi radio yang lebih spesifik untuk kalangan-kalangan tentu Mungkin dijelaskan dulu radio komunitas itu prosesnya bagaimana? Radio komunitas itu adalah radio yang dikelola oleh sekelompok masyarakat tertentu Dan dari sisi pemancarnya memang tidak jauh-jauh Jangkauannya tidak luas Tetapi karena dia spesifik melayani kepentingan masyarakat tertentu Lalu kemudian radio semacam itu bisa menjadi artikulasi kepentingan mereka Satu contoh misalnya begini Di Lombok itu misalnya ada satu radio komunitas Itu ada di satu kampung yang sebagian besar warga kampungnya itu adalah buruh migran Buruh migran perempuan Radio ini menjadi tempat penampungan ketika misalnya para buruh migran ini mengirimkan uang ke kampungnya Oh begitu ya Seperti itu Lalu kemudian Kemudian jasa Iya jasa transfer semacam kayak begitu Jadi setiap kali ada yang transfer akan di udara kan di radio Bagus sekali Bagus sekali Lalu kemudian misalnya beberapa radio di wilayah kehidupan nelayan seperti itu Ini sangat penting untuk kemudian menentukan apakah mereka akan pergi melaut atau tidak Artinya itu informasi tentang cuaca menjadi sangat penting buat mereka Jadi walaupun jangkaunya terbatas ya Tetapi fungsi-fungsi dari radio semacam ini sangat signifikan buat kelompok-kelompok masyarakat seperti ini Ini yang harus terus diberdayakan Beda sekali dong begitu ya sifatnya dengan televisi Mungkin karena aksesnya mudah ya Tidak besar biayanya Tidak besar biayanya seperti itu Jadi TV sampai kapan-kapan juga akan besar biayanya Bagaimana kalau TV lokal TV lokal saya juga punya harapan bahwa ini akan masih berkembang ke depannya Dan harapan saya bahwa TV-TV lokal ini bukan sekedar pengekor dari apa yang ada di Jakarta Tetapi potensi-potensi yang ada di daerah ini yang lebih harus dimunculkan Seperti itu Saya harap memang banyak sekali TV-TV lokal ini akan memberikan satu tayangan-tayangan yang mungkin orang Jakarta sendiri Kalau melihatnya akan merasa wow gitu misalnya Maksudnya karena itu menyangkut topik-topik lokal Topik-topik lokal problem-problem yang mungkin orang Jakarta tidak mengalami begitu ya Nah ini yang lalu kemudian seringnya kan sekarang ini terbalik Problem orang Jakarta seolah-olah juga menjadi problem seluruh Indonesia begitu ya Misalnya kemacetan di Jakarta, banjir di Jakarta apakah itu relevan untuk misalnya orang di Sulawesi, di Kalimantan Nah ini yang lalu kemudian harus dibalik Apa yang menjadi problem-problem lokal ini yang juga harus kemudian diperhatikan oleh orang-orang di Jakarta misalnya Hari, itu internasionalisasi televisi melalui cable channels ya Melalui baik TV berita internasional maupun entertainment Itu bagaimana dampaknya? Apakah lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Buat saya dua-duanya ada lah ya Artinya di satu sisi kalau kita bicara sisi negatifnya Kita kemudian tidak lebih dari sekedar pasar Dimana sejumlah televisi cable semacam ini kan selalu ekspansi pasar ke berbagai wilayah di dunia Tetapi di sisi yang lain harusnya ini juga menjadi satu challenge gitu ya Apakah mungkin misalnya tayangan-tayangan hasil produksi dari orang Indonesia ini kemudian bisa masuk Yang kemudian akhirnya bisa mengglobal seperti itu gitu ya Kalau sekarang misalnya banyak anak muda demam misalnya budaya Korea sebelumnya Jepang seperti itu Saya kadang-kadang berpikir kapan ya misalnya ada yang namanya misalnya budaya Indonesia yang kemudian diterima luas gitu ya Dalam kemasan pop seperti itu gitu Maksud saya adalah bahwa ini tantangan untuk industri kreatif di Indonesia Dan kemudian bagaimana kita juga mengisi konten-konten Supaya lalu kemudian ya suara Indonesia juga akan terdengar di dunia internasional begitu Tapi disini ada gejala juga kalau ada produk Indonesia kuat di luar negeri Itu dianggap dibajak begitu Kira-kiranya akan ada reaksi semacam itu Tapi kita simpan dulu jawabannya Karena kita sekarang memasuki break untuk menuju pada segmen yang berikut We Mar Show dengan Ignatius Haryanto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!